Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya kembang desa dan di video kali ini kembang desa berada di salah satu rumah warga yang memiliki banyak sekali koleksi tanaman hiasnya ya dan keadaan terasnya juga sangat-sangat bersih dan untuk packing-packing tanaman hiasnya juga sangat cantik ya menggunakan rak-rak bersih yang berwarna putih sehingga menjadikan tataran ataupun penempatan tanaman hiasnya itu menjadi sangat cantik dan ternyata tidak hanya pada bagian bawah sini ya namun juga pada bagian sisi atas disitu penuh dengan tanaman hias sekulen yang tumbuh dengan begitu subur dan begitu baiknya ya benar-benar teras yang cantik ya memiliki koleksi tanaman hias yang banyak penataan yang rapi dan keadaan terasnya juga sangat-sangat bersih seperti ini dan pertumbuhan tanaman hiasnya juga terlihat sangat subur sekali ya nah saya bakalan mulai melihat pada bagian sini-sini dulu ya disini disini ada tanaman hias aglonema jenisnya Bikroy cakep banget ya dan ini penuh sekali dengan tanaman dan kemudian juga ada tanaman hias sekulen ini kayak mawar ya cantik banget dan juga ada tanaman-tanaman hias ada sekuler juga ya ini sekulen ini Haworthia zebra yang ini dan packing-nya ini menggunakan pot-pot yang warna putih yang serasi seperti ini sehingga menjadi tampilan yang sangat menarik dan cantik keren banget ya dan sangat indah sekali dan saya sangat menyukai tempat ini karena dengan keadaan tanaman hiasnya dan bagaimana juga cara beliau ya sang pemilik ini untuk menata tanaman-tanaman hias tersebut dan pastinya disini juga perawatannya sangat bagus sekali ya sangat bagus sekali dan kemudian pada bagian sebelahnya juga ya di bagian sebelahnya juga disini ada satu rak dari besi juga yang berwarna putih namun ukurannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelah disini juga berisikan tanaman-tanaman hias sekulen ya dan sangat indah sekali dan sangat mempersona sekali dan istimewa banget ya istimewa banget penggunaan pot dengan warna putihnya dengan kombinasi rak warna putihnya sehingga menambah kecantikan tanaman tersebut ya dan penataannya juga sangat rapi dan kemudian pada bagian itu ya pagar disini juga ditaruh tanaman-tanaman sekulen menarik banget ya dengan penggunaan pot yang sama warna coklat indah banget dan ini jika tampak dari sudut sini ya dari pojok sini dan tidak hanya pada bagian teras sini ataupun depan sini namun juga pada bagian samping ini penuh dengan tanaman hias dan sangat rapi sekali dan kondisinya juga memang sangat bersih sekali dan saya bakalan meneruskan pada bagian teras rumah sini ya teras depan sini disini ada tanaman hias kalatea ini strip putih ada juga yang stripping memang ukurannya memang memiliki strip putih ini ukuran yang tinggi ya berbeda sekali dengan tanaman hias kalatea yang ornatabatic untuk ukurannya berbeda sekali untuk yang stripping ataupun strip putih ini memang memiliki ukuran yang bisa tinggi ya hampir 1 meter untuk tingginya dan disini benar-benar sangat terimbun sekali dan kemudian pada bagian pojok teras disini ada tanaman ada 2 pot tanaman hias aglunimas disini abitroy dan kemudian juga ada tanaman hias anggrek disitu menggunakan rak berwarna putih dengan penggunaan potnya ini dari tanah memang ya ketika tanaman hias anggrek itu dipadukan dengan pot yang warna atau ataupun dari tanah ini ini menjadi cantik sekali dan memiliki khas tersendiri ya tampilannya menjadi sangat sangat cantik dan istimewa dan disini ada beberapa tanaman anggrek bulan ya namun memang berbeda warna pada bunganya tersebut dan disini saya akan inti penggunaan media tanamnya disini hanya menggunakan dari pakis ya sabut-sabut pakis kemudian juga ada arangnya juga ini dan alangkah baiknya untuk penanaman tanaman anggrek ya pada bagian bawahnya itu dikasih batu agar ketika dilakukan penyiraman itu lebih berporos dan cepat ya karena apabila anggrek ini kebanyakan air maka biasanya akan mudah sekali untuk membusuk dan pada bagian sudut sampingnya disitu ada beberapa jenis tanaman hias ada tanaman hias keladi baret ada anturium micimos kemudian juga ada tanaman hias aglonema venus ya aglonema venus juga cantik banget ya disini juga menggunakan rak berwarna putih yang dipaking seperti ini sangat menarik sekali ya dan disini anturium micimosnya ini cakep banget ini adalah tanaman hias ruby venus ini juga sangat rimbun sekali dan kemudian juga ada tanaman hias keladi baret dan ini ada tanaman hias ada anturium micimos dan ini untuk harga di tanian ya ini berbeda sekali dengan harga yang sudah berada di bakulan ataupun penjualnya ini kalau di tanian ya harga persatuan ya persatuan ini berkisah antara 7,5 hingga 10 ribu rupiah kemudian juga ada tanaman hias di gunia tapak macan ada aglonema snow white keren banget ya keren banget dan sangat sangat menyenangkan ketika berada disini karena memang memiliki tanaman-tanaman hias yang begitu cantiknya penataannya yang rapi dan terasnya juga sangat bersih sekali dan pada bagian bawah tanaman hias kulen disini juga ditaruh beberapa tanaman hias disini ada tanaman hias peperomia silver ripple ataupun ada yang sebutnya ini silver kerut juga ada tanaman hias kalatea meranti bali atau potriostar juga ada tanaman hias pakis ceput ataupun ada yang sebutnya juga pakis gimbal dan impor ini rimbun banget ini cantik banget ya cantik banget warnanya sempurna sekali dan kemudian saya bakalan intip ya media tanam yang digunakan pada tanaman sekulen disini menggunakan media tanam-tanah yang dicampur dengan sekamentah hanya dicampur tanah dengan sekamentah saja untuk menjadikan tanaman-tanaman sekulen tersebut bisa tumbuh dengan baik dan disini juga ada tanaman hias ada begonia moss carpet juga ada begonia viol ses cantik banget ya dan pada bagian atasnya disitu ada tanaman hias anggrek yang di packing dengan menggunakan pot-potnya sangat cantik seperti itu kemudian di bagian sampingnya di depan teras persis ya ini tanaman-tanaman sekulen dan saya bakalan beralih pada bagian sisi sini ya disini ada tanaman hias perselili dan disini saya bakalan kasih tip singkat ya apabila sudah mulai memunculkan bunga-bunga yang sudah mulai kering seperti ini ini alangkah baiknya dipangkas ya dipangkas agar tanaman perselili ini kembali indah dan memang ketika tanaman hias perselili ini banyak terkena cahaya matahari ya maka warna daunnya ini akan agak menguring seperti ini ya agak besar seperti ini dan mudah sekali untuk gosong karena untuk jenis tanaman hias perselili ini cantik sekali ya sangat cantik sekali juga ada tanaman hias peperomio watermelon dan ada 4 pot tanaman hias aglonema brickroy dan ini berada di tempat benar-benar teduh ya dan ini warna daunnya benar-benar terjaga bagus seperti ini karena apabila tanaman hias aglonema ini berada di area yang banyak terkena cahaya matahari maka daunnya itu akan menjadi kusam ya akan menjadi kusam dan demikian review dari Kemang Risa tentang beberapa jenis tanaman hias dan penggunaan media tanamnya juga dan perawatan-perawatan terhadap tanaman hias semoga bermanfaat dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih